Halo guys, sampai kembali lagi di channel favor kalian, channel Nasuku Satsu, channel ini unboxing tosokikan langsung aja pada pagi hari ini cerah Kita akan membahas temu buat konten kita unboxing Bebelat Burst dari merek Fake atau KW Yaitu merek Flame, disini sudah kelihatan Dan kemarin kita sudah bikin videonya dimana kita nge-vlog dimana first timenya gue nemu Bebelat seri Burst Merek SB dan Flame yang mana itu KW, di toko gift shop yang mungkin di teket rumah teman-teman ada Karena cabangnya banyak ya, itu di toko nice show ya, gift shop Dan sebenarnya gue tau kalau ada Bebelat Burst merek KW itu dari temen gue di social media Terima kasih sama Bung Bona, ya namanya Bona Ya gue gak tau nama aslinya, ya namanya Bona ya Si temen gue si Bona ini nge-share foto pertama kali Kalau, oh ini Bebelat, lo nemu dimana? Di nice show Oh langsung, otw, pulang kerja langsung otw ke nice show terdekat di rumah gue Langsung, eh nemu dan langsung gue bikin videonya langsung gue direct vlog aja ya Video langsung merekam, oke langsung aja guys, ini dia Gue udah pake saran tangan, udah siapin aneh langsung aja Ini Bebelat Burst, ya yang mana ini namanya Orb Aegis, gue gak tau Pokoknya dia tuh driver quest, kalau dia originalnya kita ngatuhin isinya STB atau enggak Enggak-nggak aja, dan kita langsung aja liat guys Ini Bebelat Burst, mereknya Flame, Api, ya Burst, Stored Metal version, Chosie Awakening Tampak atasnya upgrade, gila ini udah damage banget Steel Bearing, Suction Cup, Chosie Light, Mix and Match Gak jelas banget guys, oke Chosie Awakening, Burst Jadi gitu aja untuk kemasan si Bebelat Si Orb Aegis disini juga gak dikasih tau namanya Orb Aegis Atau apa Kita gak banyak review kemasannya karena gak terlalu accurate juga Tampak sebelah kanannya Gitu, ke bawah, Burst Top, tampak kiri Wih, gila loncernya warnanya keren banget Bentar, fokus Nah itu dia Tampak sebelah belakangnya Begini Ini apa nih Kucuji Valkyrie Fokus lah, aduh, gimana sih Collect them all, boleh juga Oke guys, langsung aja Oke, sebelum kita unboxing Si Bebelat Burst Orb Aegis merek Flame ini Gue mau sampaikan Aduh, gimana ya Jadi guys, Bebelat Burst merek KW Merek Fake Bebelat dari generasi apapun Atau minus dari generasi apapun Kalau ada produk yang serupa dengan merek yang bukan original ya Kayak apa Kalau super Itu pandangan gue Kita anggapnya Jangan, oh Saya suka mainan hobi ini Saya harus beli merek originalnya Ntar dulu guys Channel ini dibangun itu Channel gue dibuat Anas Okses itu dengan konten pertama itu Mainannya itu Membuat konten Bebelat yang tidak original ya Bebelat dari siri bakoten Waybroke Merek Tate Hongli Jadi menurut saya Anggeplah Hobi seperti Tamiya Kita dulu itu kan Gak tau Nama Tamiya itu Nama sebuah merek Nah Dan kita Dulu banget pasti Pertama kali Beli penyamainan lah Anggeplah Bebelat lah Crash gear lah Tamiya lah Itu pasti Gak original Pasti Karena ya Kita-kita ini rakyat jelata ya Bukan sultan Yang orang tuanya Kebanyakan Rezeki Maksudnya Dan langsung dibeliin Original itu Jarang banget lah Pokoknya Kalau kalian gak bener-bener Orang punya gitu kan Jarang banget Langsung dibeliin Merk original Kalau kayak gue dulu Waktu SD Tahunya Crash gear Bebelat itu Merknya Gak tau Kalau itu Merk original Atau kawai Yang penting Kita have fun Kalau itu pun kawai Terus kenapa Atau juga cuman Enjoy-enjoy aja Buat Hore-hore aja Jadi kalau misalkan Kalian Punya Pandangan Boleh Masing-masing Certakan Kalau komentar Oh Saya Karena sukanya Beyblade Burst Merk original Gak mau Pegang sedikitpun Yang Merkawai Silahkan Itu semua Tergantung teman-teman sendiri Persepsi teman-teman sendiri Kalau gue Menganggap Beyblade Burst Atau Crash gear pun Teman-teman Crash gear itu Merkawai Itu adalah Salah satu Eksistensi Penambah Warna Dalam sebuah hobi tersebut Ya Maksudnya Dalam suatu Turnamen Crash gear Pasti ada nama Crash gear yang warna-warni Dan warna-warni itu Gue harap Maksudnya Gue Pastikan itu dari KW Maksudnya Karena yang dari originalnya Agak mahal Atau Gak membuat warna Yang Seperti KW membuat Maksudnya membuat Beyblade Burst Menang KW itu Membuat sebuah Eksistensi warna Jadi si hobi tersebut Jadi lebih bervariasi Jadi Oh Ada Bad KW Ada Bad Ori Jadi sekedar Tahu aja Gak Sampai apa sih Kayak Oh Pokoknya saya harus Ori Saya harus Ini Gak usah Menurut saya Enjoy aja Kan Nekmatik Hobi tersebut Entah KW Entah Ori Ya Kita pandang Dengan Sisi positifnya Aja Kita koleksi Yaudah Gitu Gak usah Oh Kita harus Ini Gimana Gak usah Itu Menurut saya Sorry Kalau banyak Saya sampaikan Kalau teman-teman Sependapat ya Tentang eksistensi Mainan Dari Lini apapun Atau Gundam Atau Tamiya Apalagi Tamiya Tamiya KW Bahkan Lebih Penyisi Klasik Penyisi Vintage Tamiya Originalnya Juga Kita Beli KW Kita Udah Pernah Mainkan Waktu Kecil Bisa Menangkap Apa yang Saya Sampaikan Sorry Kalau Mungkin Kata-kata Saya Agak Belibat Oke Selanjutnya Sekitar Unboxing Ini Sebenarnya Saya Beli Gini Aja Jadi Namanya KW Segal Tidak Terlalu Safe Jadi Bisa Kita Buka WD Tadi Dikasih Lihat Kenapa Warna Ijo Biru Launcher Sekarang Dikasih Warna Warna Orange Ini L Dan R Guys Mantap Betul Ya Fokus Ini Si Report Gini Baru Lihat Guys Ini Warna Orange Terang Banget Ini Dari Driver Dari Disk Tidak STB Gak Apa Kita Have fun Di video Ini Kita Unboxing Aja Wuh Tetap Ya Beyblade Burst KW Oke Ini Kita Pikirkan Sedikit Kita Lihat Dari Kita Nggak Lampai Sticker Kenapa Nggak Lampai Sticker Oke Jum Ini Dia Layers Beyblade Dari Seri Cozy Orb Aegis Ini Bentar Kayaknya Ini Ada Bagian Besinya Ini 100% Plastik Oh my god Ini Dicet Oke Oke I got Ini Gambar Ular Tapi Gue Belum Cari Referensi Atau Basic Tentang Si Debut Nih Perwujudan Dari Apa Gue Belum Ngari Di Wiki Karena Ini Meraknya AW Oke Lah Dan Dia Kebanyakan Baut Dari Screw Plus Gini Kalau Yang Original Kan Dia Baut Segitiga Yang Mana Tulisnya Kalian Gak Bisa Dapetin Dengan Mudah Karena Emang Tujuannya Ya Gitu Biar Gak Gampang Dibongkar Ya Kali Ori Ini KW Bisa Dibuka Jadi Ini Sebenernya Plastik Terus Terus Ini Ada Bol Besi Kalau Nggak Soalnya Di Ori Ini Bisa Muter Gitu Entah Ya Gue Belum Ranya Orinya Dain Ada Gak Sibu Bisa Dapetin Chauzy Customer Set Itu Mahal Banget Ya Ini Bable RPG Sini Mau Dilihat Dari Manapun Terlihat Seperti Dressel Kotak-kotak Warna Hijau Ya Wah Udah Oke Sini Dari Sebit Tidak Tidak Bisa Ngebers Tenggak Biasa Kalau Bisa Ngebers Itu Yang KW Ngebers Karena Ukurannya Tidak Presisi Jadi Kalau Presisi Tapi Kalau Kalian Buat Hore Silahkan Beli Yang KW No Problem Lebih Terjangkau Ekonomis Ini Dis Dis Seven Sedan Ada Angka 7 Terus Dari Driver Ini Kayaknya Defense Atau Kepok Apa Apa Si Nama Driver Body Defense Kan Ini Apa Nih Aduh Nggak Tau Nggak Ada Ini Gue Nggak Belum Apal Baik Banget Nama Nama Driver Baru Yang Gue Punya Aja Itu Dia Spring Warna Putih Biasa Dia Ini Warnanya Biru Keungu Clear Ini Bawanya Seperti Press Oke Langsung Kita Zoom Dulu Guys Kita Akan Rakit Ya Si Bilut Ini Langsung Oh my god Bisa Banget Aduh Sabah Cik Wah Gilang Sabah Bingga Kalian Dengar Suara Klik Aduh Suara Klik Please Nah Suara Klik Guys Ini Guys Tuh Tentang Tentang Gitu Gue Yakin Ini Bisa Ngeboss Tuh 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 Atau Terlambat Gitu Pasal Udah Mentok Oke Oke Ya So Kita Record Bawaan Di Kemasan Tadi Apakah Bisa Dimininkan Dengan Baik Kita Lihat Aja Lagi Ready Cuman Go Launcher Terus Gak Ada Stopter So Itu Dia Guys Orp Agis Mer KW Flame Sudah Kita Mainkan Lihat Ya Begitu Saja Oke Kita Coba Apa Ya Coba Lagi 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 Coba Lagi Cicu Go Shoot Yo Itu Dia Oke Kita Mau Coba Battle Dengan Yang Si Kaiser Caribeus Jadi Cicu Go Shoot Jadi Cicu Go Shoot Chauzy Lawan Dua Layer Apakah Si Orb Aegis KW Ini Bisa Ngeburst Atau Bahkan Mungkin Si Kaiser Caribe Usah Ngeburst Kita Lihat Guys Oh 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 Orp Agis Memimpin Coba Kita Battle Dengan Tipe Attack Si Holy Horset Yang Dari Cicu Go Shoot Oh Oh Langsung Over Finish Istilahnya Over Finish Kan Coba Lagi Pera Gila Sih Lagi trace One Go Boom 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 Them Nenet Tinnen Men Hint Gila Kalah Lagi Boom 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 Oke Guys Anyway Ngamatin Kita Sudah Spin contest dan battle Makasih temen-temen buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video Jangan lupa klik like comment share dan subscribe sampai ketemu di video review thanks for watching bye 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 I will be close with